Hai there, apa kabar? Kali ini aku mau review novel Pemburu Halimun karya Reza Wardena Kalau kalian mau tahu novel ini dibeli di mana, kalian bisa tanya aja ke penulisnya langsung ya, di DM aja Jadi novel ini adalah novel misteri yang diterbitin sama Dukut Publishing Surabaya Cerita di novel ini diawali dengan kematian seorang perempuan bernama Diana Yang diketahui menghilang dari kantornya dan mayannya sendiri ditemukan lumayan jauh dari lokasi kantornya Kasus ini ditangani oleh kepolisian Surabaya Tak lama, kematian-kematian aneh pun menyusul Di tengah kebingungan polisi dalam penyelidikan datang sesosok laki-laki bernama Hilbram Yang di mana dia itu membantu polisi Dan dia itu mencoba mencari tahu benang merah antara semua kematian-kematian misterius ini Apakah berkaitan atau tidak dan tentu saja mencoba untuk mengungkapkan siapa pelakunya Cukup menarik Judul dari novel ini adalah Pemburu Halimun Halimun itu adalah julukan pelaku di novel ini Karena dia itu pandai banget dalam menghilangkan jejak Dan susah banget untuk dilacak Oke, kita langsung aja ke reviewnya Menurutku alur novel ini itu lumayan cepat Mulai dari kematian-kematian misterius Langsung ke penyelidikan dan ke pengajaran Dan pada akhirnya ke pengajaran pelaku Sampai aku sendiri itu nggak nyadar kalau novelnya hampir habis Ya, aku baca novel ini itu emang lumayan cepat Nggak sempat aku skip apalagi aku tinggal Jadi aku baca novel ini itu cepat banget Terus narasinya, narasinya disini itu pakai orang ketiga Dan narasinya itu di perbabnya kita disugui dengan narasi-narasi karakter-karakternya Ya, novel ini punya karakter yang lumayan banyak Yang aku suka dari novel ini itu dibuka dengan impossible case Atau kasus yang sulit banget buat dipecahkan Kenapa? Karena di awal kita itu udah disugui dengan kematian-kematian misterius Dengan jejak yang cukup kabur dan juga hal-hal yang sudah sangat ganjil gitu Apalagi disini karakter utamanya Hilbram itu tuh nggak muncul di awal Tapi muncul di tengah-tengah Dan setelah Hilbram muncul itu keseruan pun mulai Karena disini kita akan dimanjakan dengan caranya Hilbram menyelidiki Dan juga caranya Hilbram berteori dan menganalisis dari semua kasus-kasus ini Cukup menarik, sangat menarik menurutku Dan novel ini juga dibagi menjadi dua bagian Seperti ini Di bagian pertama kita disugui dengan kematian-kematian misterius Dan bagaimana cara Hilbram untuk menyelidiki kasusnya Tapi di buku kedua ini kita bakalan disugui dengan karakter-karakter baru Dan cerita yang jauh lebih menarik ya Seperti yang aku katakan tadi Kalau novel ini tuh punya banyak banget karakter Novel ini tuh memiliki twist Tapi twistnya tuh nggak ketara banget Karena twistnya tuh lembut dan halus gitu Apalagi novel ini tuh punya banyak banget karakter Jadi waktu masuk ke twist itu Kalian tuh harus mengingat-ingat kembali cerita yang sebelum-sebelumnya Karena dia punya banyak banget karakter Dan caranya penulis Aku suka banget disini caranya penulis menyembunyikan hidden gemnya Atau rahasia-rahasia kecil Yang menurutku epic banget Caranya penulis menyembunyikannya Aku sendiri cukup terkecoh dan cukup terkelabuhi dengan ceritanya Karena aku sudah menduga Aku bisa menembak ceritanya Akhirnya bakalan seperti ini Ternyata enggak Dan wow ini gila banget sih menurutku Kayak wow aku tertipu Dan itu saja ada beberapa bagian Yang menurutku tuh kurang ngeh di aku Di antarnya tuh karakter Di novel ini tuh menurutku kurang kuat Kayak beberapa karakter tuh kurang dieksplore Contoh saja seperti Devina Devina dan Hilebram itu Di novel ini tuh digambarin deket banget Tapi dari dialog-dialognya tuh Aku enggak menemukan kedekatan di antara mereka Terus disini ada karakter yang namanya itu Arman Dia tuh polisi Menurutku Almarin tuh kayak kurang numpang lewat aja gitu Dan disini Arman juga ceritanya kan suka sama Devina Tapi kayak eksplore perasaannya Arman ke Devina itu kurang Terus ada beberapa bagian di novel ini tuh Yang menurutku aku banget dan butuh di edit Itu aja sih menurutku yang kurang ngeh di aku Aku sendiri kasih novel ini tuh 3,8 rating Dan menurut kalian Kalau kalian udah baca novel ini tuh Novel ini kalian kasih rating berapa Dan kalau kalian mau beli novel ini Kalian bisa tanya aja langsung ke penulisnya Aku cantumin instagramnya disini Ke Kak Reza sendiri So mungkin itu aja menurutku reviewnya Mungkin sedikit mengecewakan See you in next video bye bye Sampai jumpa